dan film ini berjaya mendapat penghargaan film komedi terbaik di festival film Asia Pasifik yang ketujuh di Tokyo Malaysia itu mendapatkan penghargaan ya guys ya ini filmnya P.Ramley itu sudah wow gila Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah SWT bahagia dunia akhirat selamat datang di Cak Mujib TV guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu kepada channel ini dan juga channel ini akan kita react yaitu video daripada Ustaz Badulisya Lauddin sebarik kesan daripada kawan-kawan kita dan sahabat kita di Malaysia yaitu dengan tajuk Nujumpak Belalang tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahiladhi la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fissama wahuwa sami'ul alim a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma'khalaq Alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi kama yang bagi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin Ya Allah kami mohon padamu kefahaman para nabi daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat mukarrabin Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwah wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin Ya Allah kayakan kami dengan ilmu-Mu hiasilah kami dengan kelembutan muliakan kami dengan taqwah cantikkan kami dengan sihat wal afiyat Terima kasih yang berusaha Fadil Tuan Pengecara Majlis yang sehormati para pegawai ahli-ahli jatuan kuasa dan sukarelawan Masjid Ubudiyah Batu Satu Temerlu Tuan-tuan guru para alim ulama para habaib muslimin muslimat hadirin hadirat Tuan-tuan puan-puan moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah Amin Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat bertatap muka dan insyaAllah kita akan berkongsi satu tajuk pada malam ini yang saya kira dalam Negi Pan inilah kali pertama saya diundang tajuk sebegini mengambil sepenuh tajuk film ataupun karya seni dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli iaitu bertajuk Nujum Pak Belalang secara peribadi saya tahu je dengan tajuk-tajuk sebegini sebab saya ingat dia faham memang tak pernah dia buat begini Hatta di Malaysia pun tak pernah tapi di Singapura kerap saya dulu di Singapura kerap diundang khususnya di Masjid Istiqamah untuk menguraikan tiap bulan tajuk-tajuk berkaitan film P. Ramli bulan ni tajuknya Ibu Metuaku cerita P. Ramli ni semua ada pelajaran jadi kita ulas apa intipati yang boleh kita ambil jadi ni permulaan yang bagus lah untuk pihak masjid berbalik kepada Nujum Pak Belalang ni tuan-tuan sekalian cerita Nujum Pak Belalang ni asalnya adalah cerita rakyat bagi seluruh rumput Melayu dia cerita lama sebab itu arwah P. Ramli dalam intro Mokadimah filmnya itu lagunya dia ada sebut Dengarlah tuan satu cerita kisah dongeng orang-orang tua memang dia sebut cerita ni bukan dia reka cerita ni cerita lama cerita ni cerita rakyat yang mana cerita rakyat ini disadu daripada naskah sastra lisan masyarakat di Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan yang mana terkenal sekitar tahun 1600 sampai 1700 cerita lisan masyarakat di Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan jodol tajuknya Pak Belalang sebab itu cerita Pak Belalang ni sebenarnya lebih popular di Indonesia berbanding di negara kita jadi yang diangkat oleh seniman P. Ramli itu kisah daripada Sumatera cerita rakyat gitu ya masya Allah sebab itu di Indonesia khususnya di Sumatera Utara tahun 90-an dulu TVRI Sumut TVRI ni TV Republik Indonesia Sumut Sumut Utara dia buat drama bersiri tentang Pak Belalang ni dia ada drama dia tapi kita tak angkat benda ni sebagai satu bentuk drama berdasarkan cerita yang saya ingat tuan-tuan pun semua dah boleh faham kisahnya berkenaan seorang tua yang dia panggil Pak Belalang Pak Belalang ni dia panggil Pak Belalang sebab dia ada anak nama Belalang dan dia pulak sentiasa bergantung harap kepada kecerdikan anaknya dia tak berapa anak cerdik jadi dia mengharapkan anaknya lah mengaturkan hidup dia kisah Pak Belalang ni asalnya daripada cerita lisan masyarakat di Sumatera Selatan tapi telah dibawa ke Semenanjung Tanah Melayu ni dikembangkan oleh seorang sastrawan berasal dari Perak namanya Raja Haji Yahya Raja Haji Yahya ni seorang yang sangat rajin merakam menyusun kembali karya-karya lisan dia jenis masuk kampung jumpa orang kalau kita ni Dato' Arifin Syed lah istilah kalau zaman sekarang Kulu Kilim mengumpulkan lagu-lagu lama orang orang Sungai Pahar nyanyi apa gendang-gendang dia dia gigih Raja Haji Yahya ni jadi dia bertemu dengan seorang penglipu lara terkenal di negeri Perak namanya Pawang Ana Pawang Ana ni dia ni asalnya daripada Kampau Perak dia duduk di Kampau Perak dia ni asal daripada Rawur Sumatera Barat orang Rawur dia datang hijrah ke Perak dia bawa cerita daripada Sumatera ke tempat kita jadi Pawang Ana ni lah yang telah membawakan hikayat Awan Sulur Merah hikayat Awan Sulur Merah Muda hikayat Malim Deman hikayat Raja Muda hikayat Anggun Cik Tunggal hikayat Malim Dewu tu semua daripada Pawang Ana menantu dia pula namanya Mir Hassan orang Kampau juga ikut jejak langkah dia bawa cerita-cerita popular dalam tradisi penglipu lara antaranya hikayat Seri Rama ni tahun 1886 dia bawa hikayat Raja Donat dia bawa hikayat Raja Ambo Raja Ambo dah banyak lagi jadi penduduk-penduduk di kampung Batu Masjid ditemuh Perak memang kenal sangat dengan Pawang Ana ni mereka panggil Pawang Anan ataupun Pawang Anan Anan ni sebab nama sebenarnya Zainal dari mulut Pak Anan ni lah bawa cerita Pak Belalang dicatatkan oleh Raja Haji Yahya direkodkan kemudian cerita Pak Belalang ni orang putih ambil Sir R.O. Winstead dan J. Storog tahun 1908 dia kumpulkan cerita-cerita Melayu buat satu buku tajuknya cerita jenaka orang putih cetak sebab dia tengok Raja Haji Yahya ada manuskrip tapi tidak terbit orang putih minat Winstead minat dia bukukan tahun 1908 jadi buku cerita jenaka cerita jenaka ni banyak cerita rakyat popular Pak Kaduk Pak Pandi Lebay Malang Si Luncar termasuklah Pak Belalang dan cetakan ini diulang cetak beberapa kali dengan edisi ketiganya tahun 1914 159 muka surat jadi bermula daripada situlah Piramli ambil angkat naskah tapi dia dah tak buat cerita yang asal apa yang tuan-tuan bayangkan dalam nunjung Pak Belalang itu rekaan Piramli juga lah dah tak tahu yang sebenar apa bezanya apa beza versi Piramli dengan versi Hak Asal cerita mulut versi asalnya Pak Belalang ni bukannya duda dalam cerita Piramli dia duda pemalat tidur je kerja dia bukan seorang duda dia ni ada isteri dan ada tiga orang anak salah seorang anaknya anak solo nama Belalang dan Belalang ni bukan kanak-kanak macam dalam filem tu bat latih kanak-kanak lagi nedak anaknya Belalang itu dah pun remaja Belalang ni cerdik bila di rumahnya korang belanja dapur Belalang akan pergi ke istana raja apa dia buat dia rembatnya kain-kain gundik raja di istana dia ambil kain-kain apa semua penuh berlaku bila Belalang ni dia curi pakaian gundik-gundik raja menyebabkan gundik-gundik tuanku ni balik ke istana tak berpakaian teranjang bulan itu ada dalam besi yang asal jadi Pak Belalang pun dipanggil lah untuk nak menilik di mana hilangnya baju-baju gundik ni kalau cerita Belalang kita tengok tu kebau hilang ni dah kain gundik kalau nak buatkan gundik hilang baju payah kena potong dia LPF macam-macam jadi buat hilang kerbau sajalah senang jadi Pak Belalang dapat upah sebab yang menyorok tu anak dia dan dalam cerita yang asal raja di negeri beringin rendang ni dia tidak hilang peti emah tapi yang hilang peti emah adalah saudagar saudagar dia hilang tujuh buah peti emah sama juga nama perompok yang mencuri peti emah saudagar itu kalau dalam cerita Piramli dia buat Sudin dengan Aziz Atta tu badan dengan nyawa dalam teks asal nafsu dan nyawa dia ubah sikit sajalah kemudian dalam cerita Piramli tu yang bercinta dengan Tuan Puteri adalah Pak Belalang Piramli hero kenalah dia jadi hero cerita asal anaknya itu bercinta dengan dengan Tuan Puteri takkan nak suruh bad latih pulak jadi hero tak boleh lah Piramli hero semua dan akhir ceritanya dalam teks yang asal Pak Belalang sembah maklum kepada Sultan bahawa rumah dia terbakar segala kitab-kitab dia untuk ilmu nujum telah terbakar jadi sebenarnya Pak Belalang senganya bakar rumah dia sebab dia dah tak daya dah nak melayan tuanku yang asyik suruh dia jadi nujum semua jadi dia kononnya dengan terbakar kitab-kitab dia maka Pak Belalang dia alasan lah untuk letak jawatan pencin awal tak nak lah jadi ahli nujum negara tak nak itu dalam versi asal lebih kurang je macam dalam versi Piramli cuma Piramli dia buat Belalang dia rembaknya kerbau kerbau tu pulak kerbau daripada orang mencuri jadi lepas tu dia pun suruh ayah dia menyamar jadi Pak nujum jadi kerbau tu pun jumpa balik ni tuan-tuan boleh bayang lah siapa tak nampak pendek umur katanya Pak Belalang mengaku semua nampak siapa tak nampak anak luar nikah mengaku semua nampak walaupun tak nampak lepas tu dalam cerita Piramli nama sultannya Sultan Syahrul Nizam Ibni Sultan Malik Syah dalam versi asal tak ada mana Piramli dapat tak tahu negerinya pulak nama negeri beringin rendang raja tu kehilangan peti emah kehilangan rantai kepunyaan puteri bujo sirik lakonan Hashimah Yun dan juga mahkota diraja jadi Pak nujum ini diminta mencari kemudian Pak nujum ini diugur akan dibunuh kalau tak dapat jumpa tuan puteri apa semua dia pun pergilah ke gua berjumpa dia dengar lah badan dan nyawa-nyawa satu untuk kau dua untuk kau tiga untuk aku lepas tu raja berindang berindang pun dia bertaruh dengan Sultan Mas'ai untuk selesaikan teki-teki daripada nujum jadi itu yang versi Piramli dan filem ini ditayangkan pada 26 Disember tahun 1959 tahun 59 Piramli usianya baru 31 tahun tuan-tuan bayangkan kita umur 31 apa pencapaian kita umur 31 main game lagi Lut Kedai Mamak main game lagi umur 31 Piramli dia dah buat satu naskah untuk menyindir banyak ini kita akan terangkan lepas dan filem ini berjaya mendapat penghargaan filem komedi terbaik di festival filem Asia Pacific yang ke-7 di Tokyo ini sekelumit tentang film nujum Pak Belalang alright guys dan sudah lama banget dan Malaysia itu mendapatkan penghargaan ya guys ya ini filmnya Piramli itu sudah wow wow gila masya Allah oke guys ya itu saja video kali ini terima kasih dah tengok video ini sampai selesai semoga memberikan bahwasan dan pengetahuan bagi kita semua dan semoga kita termasuk orang-orang yang berkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin dan masya Allah sahabatulisya ala utin ini terbaik memang hafal semua dari awal sampai akhir bagaimana cerita sebenarnya bagaimana istilahnya cerita daripada Piramli terbaik memang di luar nalar kita oke itu saja video kali ini terima kasih datang video ini sampai selesai apabila ada silahkata mau dimaafkan saya pembentuk dudiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati